Selamat malam, malam hari ini kita akan lanjutkan materi modul terakhir kita Modul 8 dan 9 Untuk malam hari ini yang presentasi adalah Mbak Tutik dan Mbak Suwarni ya Oke, for the first presenter I let you to present now Ya, silahkan Selamat malam Scheming, eh, oh iya, scanning betul ya, sorry Terima kasih 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 Oke, saya tanya Jadi bedanya Scanning dengan Handsheming Handsheming itu apa Mbak Terima kasih 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 Oke, teman-teman Yang lain paham gak Maksudnya Ya, betul jawabannya Ya, ulang lagi mbak Tutik Itu betul tadi jawabannya Jadi kalau Skimming itu Sebetulnya kita sudah Kita belum tahu Apa-apa Dan kita mau Tak cari tahu Isi bacaannya Itu apa Sama dengan Cepat dan efisien Kalau scanning gak Kita sebetulnya Sudah Tak Beberapa poin Kita sudah tahu Tapi kita mau cari Lebih detail Di bacaan itu Bener gitu ya Mbak Tutik ya Bener ya Jadi kalau Skimming Kita baca dulu Bacanya juga cepat Dan efektif Pastinya Lalu dari Setelah kita Membaca cepat itu Kita kemudian Apa Menyimpulkan Membuat kesimpulan Kalau scanning Enggak Kita jadi punya Apa yang mau Kita cari Kita coba Carikan Cari Di bacaan itu Paham gak Bedanya disitu Nah itu bedanya Scanning Dan Skimming Ya silahkan Mbak Tutik Dijawab Pertanyaan Mbak Estri Tadi Pertanyaan Mbak Tutik 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 Oke, saya tanya lagi Mbak Tuti Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa langkah itu untuk melakukan scanning Nah, kalau dalam teks berbahasa Inggris Ada nggak langkah-langkah khusus atau lainnya gitu Teks bahasa Inggris Nggak, maksudnya ini kan ada nih Mbak di layar itu Langkah-langkah scanning yang pertama perhatikan dan seterusnya Nah, itu kalau scanning untuk teks bahasa Inggris itu Ada nggak langkah-langkah spesial atau khususnya? Jadi mungkin lebih ke itu kali Mbak ya Ke penguasaan kosa kata ya Kalau dalam bahasa Inggris kan bukan bahasa asing kita Eh, bahasa kita ya Bahasa asing, jadi kita harus pahami kosa kata ya Kembali lagi memang penguasaan kosa kata itu penting Kalau kita mau belajar bahasa asing Ya, oke Lanjutin Mbak, boleh ke latihan ya 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 Iya- thyroid Itu才 Enggris Ya, tahunulu selamat menikmati 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 di Indonesia family family selamat menikmati selamat menikmati ya betul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sia影 Será selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati clear Rosen Jekis therapist Insist that she Dates dual tax Accountant art Kira-kira ini apa ini acara Oh ini kayak Bukan Ini kayak infotainment juga ini Ya gosip Gosip gitu lah ya Ini kayak gosip Berarti bukan ya kan kita cari yang olahraga Lalu yang C Invitation Nah ini ya ada kata-kata apa Atletic Berarti jawabannya C Lalu yang berikutnya News Setengah tujuh channel empat Ya ini kayak Tour de France Yang itu berarti kayak apa ya Ini kayaknya kayak olahraga juga ini ya Kayak Biasa ini Apa ini Kayak Racing gitu kali ya Ya Kayaknya kayak itu loh Apa Triathlon atau apa itu Olahraga yang Olahraga yang Ada maraton Terus ada naik sepeda Itu loh Renang Dicampur Kayaknya seperti itu Berarti ini sport ya Berarti bukan news Oke lanjutnya Uh huh Terus Nah itu ada newsnya kan ya Nah Yang D Nah itu adalah yang kita Tadi Anda waktu ngerjain ini Pasti misal yang A itu ya Yang news yang A630 Pasti Anda langsung lihat channel A630 Bener gak? Atau Anda baca dulu dari atas Channel 4 6.0 Langsung Langsung Anda lihat ke 630 kan Channel 4 630 gitu kan Nah itu yang dinamakan scanning itu kayak gitu Jadi Anda sudah punya datanya Lalu Anda cari Nah itulah yang dinamakan scanning Paham ya? Nah kalau bahasa Inggris Pasti Anda harus menguasai kosa katanya Soalnya kalau Anda Kalau Anda gak tahu kosa kata Tadi mana bisa ngerjain gitu kan Misalnya apa ada Cash and prices Cash itu apa ya? Prices itu apa? Anda gak tahu ya Anda gak tahu itu acara apa Nah kalau penguasaan kosa kata itu Itu Anda yang bisa Apa? Usaha sendiri ya Jadi sempatkanlah waktu Anda untuk baca kamus Atau Anda kalau gak suka baca ya Dengerin lagu-lagu Inggris Oke saya pikir cukup ya Jelas penjelasan dari Mbak Tutik Terima kasih Atau masih ada mau pertanyaan lagi gak? Gak ada ya Oke kalau tidak ada Kita lanjutkan modul 9 Linguistic response to the text Nanti presenternya adalah Mbak Suwarni Mbak Suwarni ada? Oke silahkan Selamat malam Introduction Selamat malam Ya terserah Mbak Suwarni deh Enaknya gimana You are the presenter Oke boleh Ya Loh Oh Oh sumat satu slide aja ya Oke ya 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 Eh sebentar sebelum ke text Eh sebelum ke latihan saya Boleh tanya ya Oke Jadi Linguistic response to the text itu Maksudnya apa sih? Uh-hmm 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 Ini mbak Dapet dari mana ini? Ini text Mbak coba untuk Apa? Menerjemahkannya ya Oke Ini sebetulnya saya waktu baca pertama kali juga bingung Jadi gini Waktu Anda tulis A Introduction Adalah Menata Itu Dapet dari mana ini?